Intro Vaksinasi bagi pelayan publik di Kabupaten Aceh Singkil belum rampung. Berdasarkan rekap per 11 November 2021, pelayan publik yang sudah divaksin dosis pertama baru mencapai 61,9 persen, sedangkan dosis dua 40,8 persen. Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil masih berupaya mempercepat vaksinasi kepada pelayanan publik di Kabupaten Singkil. Berdasarkan rekap Dinkes pertanggal 11 November 2021, dari 9.908 jiwa sasaran vaksinasi bagi pelayanan publik masih 61,9 persen atau 6.137 jiwa yang menjalani vaksinasi dosis pertama, sedangkan untuk dosis kedua sebanyak 40,8 persen atau 4.044 jiwa. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Kesehatan untuk merampungkan vaksinasi bagi pelayanan publik ini. Seperti dilakukannya gerai vaksin di depan kantor Bupati Aceh Singkil yang melibatkan tenaga vaksinator dari Pukes Mas Singkil. Namun hal itu juga belum memberi hasil maksimal untuk merampungkan vaksinasi bagi pelayanan publik di Kabupaten Aceh Singkil. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil, Subar Sono, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan sekdakar terkait vaksinasi bagi pelayanan publik ini. Upaya-upaya itu sudah diapakan, bahkan hari ini kami membuka gerai vaksin dari gerai vaksin Puskes Mas Singkil di halaman kantor Bupati hari ini. Hari ini? Iya. Nah, akan tetapi tadi dalam pantauan kami di situ masih 13 orang. Dan telah kami sampaikan dengan Pak Seda. Kebetulan Pak Seda mengerti rapat di DPRK. Dari Kabupaten Aceh Singkil, Subarman Munte, Ainyus melaporkan.